Setelah 48 tahun saya berkarya sebagai seniman Sampai disini tuh saya semakin tidak percaya pada bakat Menurut Pak Agung bukan bakat? Bukan, jadi memang ketertarikan, komitmen, kemudian kerja keras Plus knowledge, teknik yang harus kita pelajari Jadi bakat itu kadang-kadang malah saya pikir Ini orang males terus bilang, wah gue gak punya bakat Jadi alasan orang buat gak berkarya ya? Benar, dan sejak itu saya sudah ngumpulin uang Jadi diam-diam malam-malam jadi supir taksi Gamia Kebetulan poolnya Gamia waktu itu di sebelahnya kampusnya Trisakti Jadi sekolah pulang-malam ngumpulin duit buat beli tiket ke Jerman Saking asiknya gak tau waktu, tiba-tiba salah satu pengujinya bilang, eh udah 2 jam Udah kamu lulus, kamu lulus Loh, saya sampai protes, saya bilang saya belum jawab pertanyaan Dari tadi saya nanya terus Terus si salah satu profesornya bilang, kalau kamu mau jadi maestro harus bisa bertanya Yo, welcome back bareng gue, Bill Muhdor di Art Corridor Hari ini gue ketemu salah satu seniman yang keren banget Dia bikin abstrak, dia bikin terumbu karang di dalam laut Semuanya dibikin, dari sculpture sampai lukisan Belajarnya di Jerman juga, macem-macem Ini dia, Pak Teguh Ostenrik Selamat sore, selamat malam, selamat pagi Sorry, sorry Pak Pak Teguh Itu bener gak tadi saya ngomong Ostenrik Ostenrik ya, Ostenrik Gimana kok namanya aja juga unik Dari mana sih Pak? Kebetulan kakek saya itu dulu Hoftegner namanya Jadi tukang gambar di Kraton Solo Lalu pada saat kurang lebih setelah Perang Dunia Pertama Ada tamu dari Austria, seorang pangeran dari Austria ke Kasunanan, Solo Oke Lalu dia gambar, dia bikin potret Seneng kan? Terus kebetulan terus akhirnya diberi nama Ostenrik Artinya Austria gitu Gara-gara, jadi dari pangeran Austria tuh Iya, tapi karena ayah saya dulu polisi dan dinas di Jamannya Soekarno, beliau dipanggil oleh Bong Karno untuk ganti nama kan Jangan kasih nama Ostenrik gitu Tapi beliau gak mau ganti tapi di Hanya apa namanya Spellingnya diganti Jadi di Indonesia kan O2 dibuang, O-nya satu Terus IY-nya jadi IK aja Jadi Ostenrik Jadi di Indonesia kan Di Indonesia kan Tapi memang Orang Jawa itu kan selalu memberi nama Anaknya selalu dengan Berhubungan dengan peristiwa yang Terjadi Persis kayak orang Bali kan ada Ada yang namanya Wayan Pentium Atau Nyoman Kantor Karena kebetulan bapaknya lagi ke kantor waktu dia lahir Jadi dari kejadian itu Memang tradisi di Indonesia seperti itu Menarik Tadi Jadi Emang dari kakek itu juga seniman ya Pak Ado? Iya Bukan seniman Beliau Drafter Jadi tukang gambar Oke Gimana itu ceritanya Kalau Kok bisa Oh jadi Ilmu itu turun dari kakek juga emang Secara biologis sudah Setelah 48 tahun saya berkarya sebagai seniman Sampai Sampai Disini itu saya semakin tidak percaya pada Pada bakat Menurut Pak Ado bukan bakat Jadi Bukan Jadi memang ketertarikan Komitmen Kemudian kerja keras Plus Knowledge Teknik Yang harus kita pelajari Jadi Jadi Bakat itu kadang-kadang malah saya pikir Ini orang males Terus bilang Wah gue gak punya bakat Malah jadi Jadi alesan orang buat gak berkarya ya Bener Jadi memang Harus kerja keras Tiap hari Nah Pak Adegu Kalau kita boleh cerita dulu Start dari awal Pak Adegu tuh mulai Mulai demen sama yang namanya seni itu dari kapan sih? Sebenarnya Dari Dari dulu sih Udah Udah Senang sekali Tapi kan Zaman saya masih Muda itu Orang tua kan Di generasi saya Orang tua Orang tua kita kan Selalu pikirannya Anaknya harus jadi dokter Atau jadi insinyur Masih Kalau gak Masuk Masuk akabri Gitu ya Jadi Jadi saya Belajar kedokteran Dua tahun Di Trisakti Dan justru Waktu saya belajar kedokteran Di Trisakti kok Di pelajaran histologi dan patologi kok Gambar saya semakin Asik Semakin masuk Dan menyenangkan gitu Saat saya Jalan-jalan Lihat-lihat buku Di perpustakaannya Gute Institute Waktu itu masih di Jalan Matraman Raya Saya melihat Satu buku mengenai Matthias Grunewald Yang lukisannya Buat saya Sangat impresif sekali Dan Kemudian saya Diam-diam dalam hati Berkata Saya harus belajar seni rupa Di Jerman Sejak itu saya Jerman itu karena itu berarti Iya Dan sejak itu saya sudah Ngumpulin uang Jadi Diam-diam Malam-malam Jadi supir taksi Gamia Kebetulan Poolnya Gamia Waktu itu di sebelahnya Kampusnya Trisakti Trisakti Jadi sekolah Pulang-malam Ngumpulin duit Buat beli tiket Ke Jerman Berapa lama tuh Pak? Iya Hampir Setahun lebih Pak Ngumpul-ngumpul Jadi dari dedikasi ini Udah Bulet TK tuh Setahun ngumpulin tiket Buat ke Jerman Iya Jadi waktu saya Udah punya tiket Sama Punya Tempat untuk belajar Bahasa Jerman Di Balkansi Terus Udah bikin paspor Diam-diam Itu langsung ambil Belajar juga kan? Jadi Malam Malam sebelum Saya berangkat Saya taruh Paspor Tama tiket Saya Semuanya Saya taruh Di atas meja Tulis Bapak saya Saya mau pamit Jadi Bapaknya gak tau Kabur Rupanya Ya Ya gitu Jadi Akhirnya Sekolah pun Sampai S2 Disana Saya Cari Cari biaya sendiri Dari cuci piring Jadi supir taksi Bahasa waktu itu Gimana Pak? Bahasa Ya belajar dari awal Belajar dari awal Dateng udah belum? Struggling? Zaman saya kan Saya masih lebih ganteng Dari kamu Jadi Waktu masih muda Jadi Ternyata Belajar bahasa itu Bahasa apapun juga Yang paling efektif itu Belajarnya di tempat tidur Jadi cepat langsung masuk ya Waduh Ternyata itu Koncinya Berapa lama tuh Pak? Kalau belajar bahasanya Kalau bahasa Jerman sih Untuk bisa Mengikuti seminar Mengikuti kuliah Dan lain-lain tuh Paling sedikit Satu tahun Jadi Saya belajar bahasa Bahasanya satu tahun Kemudian Ini Pak Jadi kan malam Tunggu tuh Kalau saya Saya masih bayangin nih Saya sempat Maksudnya Apa namanya Merantau juga Ini merantau Ngomongnya malam terakhir Mau berangkat Jadi gak pake Gak disiapin nih Makna Siapin uang Gak Nggak Nggak Sampai sana gimana itu Pak? Iya saya punya uang Kalau gak salah Waktu itu saya punya uang 2000 Mark Terus Sekolah bahasa Dengan asramanya Sudah saya bayar Satu bulan Disini Oke Itu full dari Duit sendiri berarti? Setelah Ya ibu saya Kemudian Sambil nangis-nangis Kasih uang Dijajar lah Lalu Ya setelah itu Saya pindah ke Berlin Dan di Berlin Bisa cari job Bisa cari job Pinjem Pinjem Apa NPWP Temen-temen yang kebetulan Saya kenal Disana Terus Ganggu gak? Kayaknya Cut dulu Jadi pindah ke Berlin Jadi setelah saya dapet Grundstufe Ainz Terus pindah ke Berlin Karena di Berlin Kota besar kan Jadi bisa Bisa cari kerjaan Uang saya tinggal 1000 Dogemark Harus kerja Harus cari uang Tapi visa waktu itu? Visa pelajar Oh udah Aman pak Jadi part time job Masih boleh Tapi dibatesin pak Ya sekarang dibatesin Dulu sih bebas Dulu bebas Zamannya Willy Brand Masih bebas Akhirnya ya Saya tetap belajar Bahasa Sambil Coba masuk Hohsul Lede Kunste Itu tiap semester Ada Ada ujian masuk Harus submit dulu Kemudian Setiap kali Ujian Gak lulus Gak diterima Karena bahasa? Enggak Karena memang Yang daftar Kurang lebih 1000 orang lebih Tapi yang diterima Cuma 25 orang Oh jadi emang Kompetitif Ini one of the best Berarti pak Seleksinya Ketat sekali Jadi Setelah ujian Yang keempat Baru saya diterima Kenapa milih itu sekolah pak Instead of Gak nyari yang santai-santai Apa tenang-tenang Iya Sekolahnya sangat konservatif Dan menarik Dan disitu Saya bisa banyak belajar Yang satu hal Yang sangat Penting Dan saya Waktu Waktu menjalani itu Saya masih Sambil maki-maki Tapi Sekarang saya Happy Happy banget Bahwa pernah Pernah mengalami hal itu Misalnya Life drawing Itu Kamu harus Harus Paling sedikit Dua jam per hari Lima hari Dalam satu minggu Dan tiga setengah tahun Jadi harus belajar Life drawing Jadi gak Gak Semena-mena Langsung Ciprat-ciprat Terus bisa Jadi abstrak Jadi Kita harus menguasai Anatomi Anatomi tubuh manusia Dulu Satu Terus yang kedua Kan ada ujian Ujian Setelah dua semester Ada ujian untuk Masuk ke Fach studium Namanya Jadi Ke Jurusan Oke Setelah Empat semester Di jurusan Ada ujian lagi Itu Itu juga menarik Sampai sekarang Saya senang sekali Suka sekali Menceritakan hal itu Jadi saya masuk Kedalam ruangan Ada lima profesor Yang penguji Persilahkan duduk Ngobrolnya gini Santai gitu kan Terus Salah satu pengujiannya Nanya Kamu masih ada pertanyaan gak Terus saya Tanya Mengenai Komplementer Kontras Yang berhubungan Dengan lukisannya Kaswar David Friedrich Lalu Salah satu pengujiannya Jelasin Lalu Saya nanya lagi Sesuatu Jelasin Terus Jadi asik banget Tiba-tiba Sangking asiknya Gak Gak tahu waktu Tiba-tiba Salah satu pengujiannya Eh udah dua jam Udah kamu lulus Kamu lulus Loh Saya sampai protes Saya bilang Saya belum jawab pertanyaan Dari tadi Saya nanya terus Terus Si salah satu profesornya Bilang Kalau kamu Mau jadi Mau jadi maestro Harus bisa bertanya Wow Itu perbedaan Sistem pendidikan Disini yang Indoktrinasi Dengan disana Yang sebenarnya Tutwuri Handayani Jadi kita cari Siswa Kita dorong mereka Untuk Mencari tahu Mencari tahu Jadi gak nanya Sama sekali itu Eh Gak ditanya Gak jawab pertanyaan Dan memang Akhirnya Sampai disini pun Saya selalu Yakin bahwa Justru karena Kamu menguasai Sesuatu Maka kamu bisa Bertanya Kalau kamu tidak Menguasai hal itu Gak bisa bikin Pertanyaan Emang Something yang Harus Senggaganya Interest Sekali Pak ya Iya Itu Itu Sangat Apa Nempel di dalam Diri saya Itu berarti Berapa lama Total itu Waktu Pak Kuliahnya Sampai Sampai selesai S2 Itu 6 6 tahun Jadi S1 dulu Jadi Itunya jadi 1 S4 S2 lebih ke Spesifik Berarti Ya Sebenarnya Lebih 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 Ke Persoalan Persoalan Penggagasan Dan lain Integratif Jadi Bagaimana Kita bisa Berkarya Dengan Disiplin Ilmu Yang lain Segala macam Nah Waktu itu Bapak Lebih Ngambilnya Ke Painting Atau Di Sculpturnya Soalnya Ini Aku Lihat Ada Lucu Jadi Setelah Ujian Semester Kedua Ada 25 Profesor Di Sekolah Itu Mereka Berhak Untuk Memilih Mahasiswanya Yang Lulus Saya Dipilih Oleh Dua Atau Tiga Profesor Sculptur Karena Mereka Alasannya Karena Drawing Saya Kuat Jadi Sebaiknya Saya Belajar Sculptur Terus Saya Berlaku Wah Saya Nanti Kalau Sudah Lulus Mau pulang Ke Indonesia Nanti Bawa Container Males Berapa Duit Jadi Nego 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 Akhirnya Boleh Boleh Ngambil Seni Lukis Tapi Ternyata Memang Selama Perjalanan Itu Ketertarikan Saya Terhadap Tiga Dimensi Sangat Kuat Dan Saya Banyak Cut Ken Apa Namanya Kami Punya 25 Profesor Dan Ada 14 Bengkel Jadi Memang Dianjurkan Untuk Untuk Keliling Untuk Show Window Jadi Bisa Bisa Minta Kritikan Dari Profesor Profesor Lain Juga Jadi Saya Banyak Ngambil Workshop Workshop Dari Profesor Lain Bahkan Dari Departemen Dari Fakultas Lain Misalnya Saya Pergi Ke Ini Apa Tata Panggung Terus Belajar Pantumim Segala Macam Gitu Jadi Menarik Jadi Bisa Membuat Memperkaya Diri Kita Dengan Ilmu Disiplin Sangat Penting Nanti Saya Akan Kembali Ke Masalah Itu Jadi Yang Sangat Mengesankan Adalah Saya Boleh Eksperimen Terakota Misalnya Dan Lucunya Waktu Saya Pulang Ke Indonesia Memah Terakota Itu Ibu Ibu Cerita Sambil Nangis Kamu Dulu Waktu Masih Kecil Salu Pakai Kakek Gini Gini Tanahnya Diratain Terus Gambar Di Tanah Jadi Back Masa Lalu Lucu Berarti Kan Emang Kalo Dibilang Bukan Cuman Bakat Ada Ketertarikan Mungkin Bapak Ngomong Begitu Biar Orang Gak Males Cuman Kalo Dibilang Bakat Pasti Ada Kakek Mau Ada Bakat Tapi Kalo Gak Kita Gali Dengan Kerja Keras Gak Gak Guna Nanya Udah Tidur Saya Masih Kerja Bakat Kalah Sama Kerja Keras Saya Gak Malus Pergi Ke Reuni Teman SD SMP SMA Itu Tau Kenapa Kenapa Mereka Udah Pensiun Saya Gak Boleh Pensiun Seniman Gak 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 Jadi Jalan Hidup Nah Terus Berarti Abis itu Lulus Itu Karena lukisan terakhir pas mau lulus Terakota itu? Terakota salah satunya saya tunjukkan dan itu lucu juga waktu lukisannya dari seri Homo Sapien bertopeng dan Terakotanya juga dari seri Homo Sapien bertopeng dan ada beberapa profesor yang bilang bahwa saya jenius karena karya Terakota tersebut waktu itu masih muda dibilang jenius bangga kan pulang ke Indonesia bawa beberapa saya bikin pameran di mitra budaya tahun 80 yang buka Pak Yophafe setelah pidato pembukaan potong pita dan lain-lain ritual-ritual itu terus tamu-tamunya masuk pas lihat Terakota atau enggak mereka bilang ini tanah kotor kok digantung di tembok yang enggak nyampe mereka apa kita aja enggak tahu perasaannya gimana itu Pak saat ya enggak apa-apa tapi kan mungkin saya terlalu jauh terlalu cepat iya kan berarti kan ada ada identitas ada apa namanya kelihatan bahwa ada culture yang berubahan culture kan itu Pak saat bapak disana ini something yang jenius dipikir orang tapi pas bapak pulang kampung dianggap bahwa ya ini mah cuman kotoran doang ngapain lo berkarya seperti itu kan ada gap culture yang bahasa inggrisnya kan bagus tuh earth kan terakota kan earth tapi ini di Jakarta jadi dirt lebih singkat dikit realize gak Pak maksudnya ada ada culture shock 6 tahun berarti bapak oh saya 16 tahun saya tinggal di di Jerman di Jerman sekolahnya 6 tahun oh abis itu masih oh iya dong hunting belalang buah ada hunting keliling-keliling saya saya sempat tinggal di Amsterdam 1 tahun karena waktu itu masih ngerokok iya iya ngerokok yang seru terus akhirnya pindah ke Köln dan saya sempat punya anak 2 di Jerman oke jadi emang udah ya jatuhnya udah penduduk disana waktu itu saya masih waktu itu masih apa sebatas PR ya iya PR tapi akhirnya saya PRnya saya kembalikan karena pajaknya terlalu tinggi iya oh jadi waktu itu juga sebenarnya saya cuma kasih target pada diri saya sendiri coba deh kamu sekarang umur 38 tahun belum pernah seumur hidup belum pernah tinggal di Indonesia sebagai seniman coba deh 3 tahun aja kalau 3 tahun misalnya nggak nggak betah tercapek targetnya dan nggak betah ya pindah balik tapi itu berarti ternyata sampai sekarang kenikmatan di Indonesia jadi setelah 18 tahun itu udah karir art bapak udah berjalan sudah berjalan apa aja tuh pak ceritain boleh nggak tuh kondisi pas itu udah selesai kuliah kan pasti ya struggle ada tuntutan yang besar apalagi udah dibilang jenius sama profesor yang bilang jenius itu kan goblok sebenarnya kehidupan jalan seperti biasa kalau misalnya nggak punya uang dan nggak jualan lukisan atau jualan patung ya kerja di restoran masih awal-awal struggling sampai sampai sebenarnya nggak strugglingnya justru setelah saya pindah ke Indonesia nikmatan di Indonesia jadi sekitar saya kan 35 tahun 33 tahun di Indonesia kurang lebih hidup saya lebih mapan dan enak itu baru 15 tahun yang lalu apa turning point awal bapak ngerasain itu sebenarnya kan Anda mau jualan pisang goreng atau mau jual minyak kelapa sawit atau apapun usahanya itu kan selalu awalnya kita perlu 5 tahun untuk set up setelah itu kan membangun komunitas membangun karir membangun apa kliennya segala-galanya itu masih perlu paling nggak 30 tahun 25-30 tahun jadi setelah mungkin setelah 40 tahun semuanya udah settle jadi kesetelmen itu bukan jadi bukan ada satu momentum yang mecah ini itu apa tapi kan pasti ada momentum pecahnya kalau pecah telur itu di setiap di setiap kesempatan pada saya selalu bilang ke anak saya umur waktu kamu umur 18 kamu selalu bikin bikin move waktu 28 bikin move lagi 38 bikin move lagi terus 48 bikin move lagi terus 58 jadi periode-periode itu ternyata sangat penting dalam hidup saya bisa bilang gitu karena saya udah umur 72 jadi udah melewati beberapa jadi perhatiin aja kamu waktu umur 18 ngapain 28 juga salah satu crucial moment dan biasanya 28 29 30 terus 31 mulai settle lagi mulai ada comfort zone setelah itu 38 bosen lagi baru mulai ada jadi kalau kalau bosen tetap disitu terus gak bikin gak move on berarti anda itu pegawai ini pegawai apa namanya kantor pajak nunggu pensiun aja jadi emang harus ini observan tapi maksudnya something yang saya i'm talking about my own experience tapi kan dengan observe-nya bapak baru bisa realize hal itu kan kan banyak juga yang gak sadar pak jadi waktu 38 saya pindah ke Indonesia bulan April berapa berapa lama pas injek kaki ke Indonesia sampai udah mulai bisa settle berapa lama pak butuh waktu gak sampai 3 tahun padahal saya cuma ngasih waktu pada diri saya 3 tahun kan itu langsung art bapak disini langsung identitas bapak sebagai seniman saya bikin beberapa pameran itu tahun 80 20 tahun kemudian terakota saya kayak kacang goreng jadi memang saya mikirnya itu 20 tahun terlalu cepat kayak ini misalnya artificial 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 itu waktu saya bikin di Lombok diketawain orang menarik nih artificial kita cerita dikit biar ide dasarnya dulu mungkin teman-teman juga belum pada tahu juga ceritanya gimana itu artificial soalnya ini menurut saya something yang really amazing saya diundang sebagai artis residensi di kunci villa di Lombok lalu saya pikir kebetulan saya seneng google terus baca buku terus lihat loh kok ada banyak sekali data-data mengenai mengenai laut yang yang sangat mengerikan salah satunya ternyata oksigen yang kita hirup tiap detik itu kontribusi terutamanya adalah biota laut yang hidup di 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 Lombok Lalu saya juga melihat bahwa waktu itu saya iseng tahun 1984 sebagai turis saya pernah ke senggigi terus pergi ke gili air gili merengu segala macam itu bener-bener paradis kan bener-bener nyelam dan tahun 2013 saya balik ke situ nyelam udah kayak gurun sahara udah bener-bener pasir bapak juga emang hobi menyelam dari dulu diving terus saya minta izin ke pemilik hotelnya boleh gak saya berbuat sesuatu untuk saya bilang untuk negara anda padahal dia orang Amerika tapi kan dia cari rezekinya kan dari Lombok apa itu ya terus saya cerita terus saya bermain kata dengan art artificial reef tapi artnya ditulis dengan huruf besar jadi memang artnya dikuatkan lebih penting disini jadi saya akan bikin instalasi dan kemudian dicemplungin ke laut jadi underwater installation dan itu harus rigid supaya bisa menjadi tempat bertumbuh kembangnya koral waktu saya presentasi proposal saya dia setuju dia kasih sponsor waktu itu masih masih murah masih 30 ribu US dollar untuk bikin karya segitu besar itu ukuran besar waktu 7x9 meter judulnya apa judulnya domus CPI karena memang senggigi itu dulu terkenalnya sebagai gudangnya cumi-cumi dan lobster tapi sekarang habis saya bikin homage buat cumi-cumi jadi saya bikin rumah cumi-cumi dan yang bikin nangis waktu 2 setengah bulan kemudian saya turun lagi kesitu eh ada cumi-cumi udah nongkrong serius wah satu tahun kemudian ada interview dengan CNN International dateng kami turun kebawah ada barakuda disitu schooling berarti kan itu udah jadi kantin sehat banget udah jadi kantin kan barakuda kan apa namanya predator jadi dia cari makannya disitu berarti udah bagus banget berarti wah menarik tahun 2015 dengan teman-teman diver yang yang peduli lingkungan kami membuat santrum burupa dan akhirnya sampai sekarang sudah membuat sebelas karya sebenarnya sebenarnya sudah terlambat karena di coral triangle itu dulu kita punya 87.500 kilometer terumbu karang yang hidup bagus ya pak yang bagus sekarang tinggal 6% 6% pak karena kamu serakah jadi jadi kalau saya ditanya predator yang paling jahat di laut itu siapa manusia cara menangkapnya juga kadang pak manusia itu mencari makan setelah kenyang dia masih cari kalau binatang kan gak udah selesai selesai kalau dia kenyang ya udah besok lagi greedy greedy sama juga mungkin dari environment juga gak sih pak kayak maksudnya dari sampah terus dari oil dari semuanya itu kan semuanya berangkatnya dari keserakahan jadi bukan gara-gara nyari makan secara mancingnya pak sebenarnya kali ya dari kapitalisme juga makanya di clubhouse kami sering ngobrol mengenai conscious kapitalisme jadi kita kita gak bisa melawan kapitalisme tapi bagaimana kita berdagang mencari kekayaan atau mencari profit tapi conscious dan etik ya pak karena juga kalau dipikirkan juga dengan kapitalisme bisa tumbuhnya satu negeri kan pak betul dan yang melawan kapitalisme ternyata juga gagal jadi sosialis juga sebuahnya sebenarnya harus stabil nah itu gimana pak jadi abis dari satu itu kan berarti bagus banget dari sampai CNN internasional datang saya juga heran padahal teman-teman di Indonesia selalu bilang lukis yang nonton siapa siapa yang yang akan melihat karyamu kalau ditaruh di bawah laut terus saya bilang saya bilang gini kalau saya jual lukisan saya ke anda yang nonton siapa atau orang juga cuma tukang sapu kan bapak sama ibu kan pergi terus cari duit kan bapak di rumah pulang-pulang udah malam udah gak pernah dilihat antara ini moto saya untuk membuat artificial drift itu adalah bagaimana saya bisa membuat sebuah karya seni yang bisa membuka pintu nafkah bagi orang-orang di sekitarnya bisa jadi impact ya pak iya jadi si kalau si karya seni itu kemudian menjadi dari day one sudah menjadi atraksi pasti orang akan datang nonton dan nontonnya pakai apa pakai scuba diving atau snorkeling dia nyewa terus nyewa guide nyewa perahu nelayan perahu nelayan terus kalau di bali nyewanya sekitar 700 ribu sehari ya kan belum botol oksigennya berapa jadi uang-uang itu kan tidak hanya mengalir ke dive operatornya saja tapi kehidupan pesisir ibu-ibu yang ngangkatin tabung oksigen pun dapat dapet rejeki jadi benar-benar impactnya ke sosialnya jadi sampai tukang bakso yang jualan bakso nya di pinggir pantai pun dapat rejeki dari mereka jadi benar-benar impactnya luar biasa ya pak kalau dari habis jadi habis dari situ berikutnya kemana tuh pak yang salah satu yang impactful lagi berikutnya saya bikin di di wakatobi waktu itu dan juga saya sih gede ya pak iya yang di wakatobi yaitu 9x8 kalau gak salah lalu setelah itu bikin di pulau sepa di kepulauan seribu setelah itu kami bikin lagi di pulau bangka di sulawesi utara ada dua dua karya disana itu tiap tempat itu numbuhin koralnya itu beda-beda beda-beda tergantung air tergantung arus kayak yang di pulau seribu sama wakatobi misalkan pak jauh jauh berbeda apa yang ngaruh pak kok bisa karena polusi dari jakarta jadi ke teluk jakarta kan udah hancur ngaruh itu pak iya pengaruhnya besar sekali dan citarum segala ciliwung kan semuanya bawa air hitam jadi sedimentasinya cukup tinggi meskipun kami bekerja sama juga dengan teman-teman marine biology dari IPB ilmuwan-ilmuwan itu malah seneng kalau ada masalah lebih dia bisa problem solving kan jadi sementara saya kan carinya yang cantik yang indah estetik gitu itu kelihatan mbak bedanya itu maksudnya saat air itu bagus sama air itu jelek di terumbu karang apa itu visualisasinya kelihatan iya pertumbuhannya juga jelas jelas beda jelas beda bisa dijelasin lebih harus mungkin harus ada videonya nanti bisa ditunjukin jadi kalau yang di wakatobi setelah 4 tahun benar-benar kayak hutan berkembang tadi aku sempat ngeliat juga sedikit disitu saya nangis waktu liat itu wah anakku udah gede terus saya juga mulai tadinya kan saya masih menggebu-gebu dengan idealisme mau revitalisasi alam sejak itu saya gak berani ngomong itu lagi kenapa pak karena alam itu lebih kuat dari kita kok dia gunung berapi gunung krakata meledak sampai sampai tahunan apa dunia gelar ternyata ternyata bisa bisa kembali bagus jadi yang saya lakukan dengan teman-teman Yayasan Terumpur Rupa itu adalah we are building our space with nature bukan bukan merevitalisasi nature tapi kami hanya merevitalisasi lingkungan hidup manusia di di nature di dunia ini kan yang kita hancurkan itu kan bukan dunianya tapi yang kita hancurkan justru gobloknya manusia itu space kita sendiri tempat kita hidup itu kita hancurin dalam proses itu apa aja sih biasanya tantangan yang dihadepin sama bapak spesial yang paling annoying itu apa izin itu itu